Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau-kauan semua di video kita kali ini Macam biasa kita akan breakdown info-info terkini Tentang event dan juga update 9 April kita Minggu depan guys Dekat raya lagi tuh update gameplay kita guys Jadi kita akan breakdown apa yang baru Oke kalau orang tidak tengok live stream kita Tadi pagi guys Awal live tadi pagi pukul 2 guys Pukul 2 Jadi ada banyak info-info yang menarik Tapi satu info utama yang betul-betul kita mau tahu Tidak ada dimension di live stream tuh Satu kali pun tidak ada guys Itu apalagi guys transfer item Transfer item banyak orang chat di live stream Tapi macam tidak dilayan oleh si Antuan dan juga si Tuck Jadi harapannya disitu agak pudar guys Tapi tidak apa-apa lah Yang positif sejak lah guys Oke mungkin ada benda yang lain dia keluarkan nanti guys Tapi disini kita akan fokus breakdown dulu Info-info terkini yang kita ada guys Tentang gameplay-gameplay terbaru gitu lah guys Crossing macam mana sudah nanti Passing macam mana sudah nanti Line sudah nanti guys Tadi kita tengok disini guys Oke True pass kita yang sekarang ini agak Lain sedikit lah guys Oke kalau macam kita true pass tuh Dia terlampau kuat ke depan Lepas itu lawan kita dapat Terutama sekali kalau kita main di head to head lah Ataupun lawan AI guys True pass kita kadang-kadang tidak tepat Biarpun pemain-pemain midfielder kita tuh Dia punya short passing Ataupun long passingnya tuh Tinggi sangat-sangat Tapi tetap sejak sama mekanik passnya guys Oke terlampau kuat ke depan Salahnya macam gitu lah Terlampau kuat ke depan guys Dia punya pass Tapi itu nanti sudah dia akan di fix guys Oke More reliable pass target Dan juga opponent avoidance Jadi disini yang itu Yang tadi itu aku cakap Itu yang di update guys Jadi dia akan jadi lebih tepat lagi Dan juga dia akan avoid opponent Dan juga dia buat AI nya nanti Cara dia pass tuh Dia akan cari pilihan yang bagus lah Yang lebih bagus Ataupun angle yang lebih bagus Untuk buat true pass Ataupun short pass Tepat ke arah pemain yang kita mau pass tuh guys Oke Increase lead distance Foreground true pass Jadi ini dia akan lebih Apa ini Dia akan lebih tepat juga lah Kalau macam true pass tuh guys Oke true pass macam sekarang ini Dia macam Tia seberapa jauh Yang ini dia Increase lead distance guys Oke dia macam jauh sedikit lah Dia macam gitu guys Oke untuk pemain-pemain yang laju Contoh macam winger Macam gitu Kalau kita mau true pass winger kita guys Ha gitu Oke Bagi masa dia kejar lah Ha dia macam gitu guys Lepas tu kita ada Faster pass speed Based on attribute Ha Faster pass speed Based on attribute ni dia Apa ini Short passing attribute tu lah guys Oke Jadi kalau lebih tinggi Pemain-pemain macam Sentiment kita Cam gun macam gitu guys Oke dia orang punya Short passing Nanti akan lebih Cepat lah Ini yang passing biasa Bukan yang Pass Yang power pass itu guys Oke Yang ini Pass biasa nanti Akan jadi lebih laju Kalau sekarang ni Dia agak slow sedikit Oke Dia agak slow sedikit Tapi nanti dia akan Jadi lebih laju lah guys Oke Jadi gameplay Tikit akan nanti Korang boleh bermain Tikit akan secara laju guys Ha Oke Dan tak tengok lah Gameplaynya macam mana nanti Memang berubah sangat-sangat lah Dari segi passing tu guys Nanti Dan juga crossing Oke More stable receiver selection Lebih stabil Apa ini Pemilihan Pemilihan pemain Pemilihan penerima Lebih stabil Ha Macam gitu guys Game up More stable receiver selection Oke Jadi AI kita lebih Bagus lah Daripada Apa ini Pemilihan Apa ini Penerimanya tu guys Ha Dia macam gitu guys Ataupun Ya Itulah maksud Improve Responsiveness Faster Jog Dribble speed Ini yang kita mau guys Ini apa yang aku mau Sebenarnya guys Faster Jog Dribble speed Sebab benda itu Sebenarnya boleh korang pakai juga guys Daripada creativity Dan juga timing Korang masing-masing Juga yang faster joke tu Tapi buat masa sekarang ini Kira berbaloi lah Tapi Update lagi Kasih laju guys Faster joke Dribble speed Kalau sekarang ini aku rasa Kira oke sudah Tapi Dorang update lagi Kasih laju Yang apalah Yang kalau macam Korang tidak tau guys Ini Ini tanpa Kita Membuat skill lah Macam gitu Kita pakai analog Sejak drip Tapi ini dribble Oke Ataupun double Double tap Analog Korang tuh Korang boleh Boleh double tap juga Korang punya Analog tuh guys Kalau korang tidak tau Dynamic sprint Dribble Kick distance Nah yang ini Iye update lagi Kalau yang sebelum ini Iye Oh iya Gameplay terbaru Kita lah Yang ini guys Tapi iye kasih baru lagi Entah kenapa lah guys Sprint speed Kalau macam pemain kita Bawa bola itu Dia akan Apa ini Bolt momentum Macam gitu guys Oke Macam dia tendang bola itu Pung 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 Lepas itu makin jauh guys Lepas itu makin jauh guys Lepas itu makin jauh guys Lepas itu makin jauh Jadi disini dia Akan jadi lebih susah Kalau kita mau buat A skill move Sambil kita sprint speed Jadi korang kena timing Betul-betul lah Macam gitu guys Sebab nanti dia akan Lebih jauh lah Macam gitu Lagi laju pemain kita Lagi aku rasa Lebih jauh jarak bola itu Dia tendang Sebab dia perlukan Apa ini Sprint Yang lebih lah Dia macam gitu guys Oke Mantap Jadi korang kena Apa ini Apa ini Kalau One by one Dengan goalkeeper itu Korang kena pandai Apa ini Ngam-ngam timing Dia itulah guys Kalau macam mau buat Skill move One by one Dengan goalkeeper Kalau pakai sprint speed Ya sprint Dribble Oke Dan next Disini ialah crossing Ini apa yang kita maulah Diubah guys Jadi memang betul-betul Diubah sudah crossing Dan aku rasa ini Update yang terbaik Aku rasa guys Untuk crossing guys Dia bagi Kita punya defender 550 Lawan dengan striker Lawan kita guys Oke Ensuring balance Dia akan jadi Lebih balance Higher impact Of crossing Attribute Yang ini pun Sudah ada sekarang Tapi dikasih Update lagi Balik guys Ditambah lagi Aku rasa Higher impact Of crossing Attribute Kalau tinggi Attribute Crossingnya Lagi mantap Dia punya crossing Kalau dia punya Weak foot pun 4 bintang Crossingnya Tidak seberapa bagus Mungkin Attribute crossingnya Tidak seberapa bagus Kakinya 4 bintang Macam gitu Mungkin crossingnya Kurang tepat Macam gitu guys Reduce accuracy For different crosses Yang ini For difficult crosses Yang ini Sudah ada juga Sekarang ini Tapi belum Tidak seberapa Kita nampak guys Ya itu Apabila Winger kita bawa bola Lepas itu Dia di Kedudukan badannya Ataupun Dia dalam situasi Ditolak-tolak Oleh left back Right back Kelawan kita Crossingnya tuh Masih lagi tepat guys Kalau sekarang Tapi nanti Selepas update Dia akan Tidak seberapa Tepat guys Nah Di macam gitu Tidak seberapa tepat Kalau dia punya Posisi badan tuh Posisi Kakinya tuh juga guys Oke Posisi badan tuh juga Posisi kakinya tuh Tidak seberapa ngam Mungkin dia punya Crossing tuh Tidak tepat Ataupun Akan Apa ini Akan pergi tempat lain lah Dia punya crossing tuh guys Bukan dalam kotak final Oke Oke Nah Dia macam gitu Reduce speed For regular Dan juga low cross Yang ini akan jadi Update utama Yang ini memang Yang memang Memang akan bantu Korang defense Crossing Dengan lebih Mantap nanti guys Oke Yaitu Bila lawan kita cross Bola tuh Dia akan slow 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 Sampai dalam kotak penalty Dan juga sampai di targetnya Jadi akan bagi peluang Ataupun bagi masa Untuk kita Apa ini Switch Auto switch juga Nanti akan di update guys Jadi ini akan bantu jugalah Oke Macam Bagi masa untuk kita Tukar player Sebelum bola tuh Sampai dalam kotak penalty Macam gitu guys Kalau cross biasa Kalau cross menggunakan button Dia akan slow Bola tuh Jatuh lah Macam gitu guys Bola tuh sampai lambung kan Bola tuh Lambat Ya Sekiranya dia macam gitu Oke Lepas tu kita ada Major bug Bug fix Yang ini Kita mau juga guys Okay Player without the ball Decelerate faster Lepas tu Easier access to substitution button Yang easier Access to substitution button Ni aku tak seberapa Faham lah guys Okay Sebab buttonnya tu Masih ada di atas Tiada Video demo Diorang kasih tunjuk Di live stream tadi Tadi pukul 2 Ya guys Aku tidak seberapa Pasti nih Tapi kita tengok lah Nanti guys Bagaimana Dia punya Berapa cepat Kita boleh buat Substitution Buttonnya masih Lagi di atas Cuma biasa Cuma tidak tau Macam mana Kalau kita tekan Macam mana Dia punya substitution Itu kita tidak tau guys Lepas tu Basic chances In versus attack More challenging Di update Lebih susah lah Di bahagian Versus attack guys Kalau basic chances Sekarang ini Basic chances Di bagian tengah tuh Korang skill-skit Oke Apa ini boleh bawa masuk Sudah Tapi nanti Aku rasa dia lebih Banyak defense Diletak mungkin guys Di bagian depan Kalau way attack Daripada tengah Lagi still Untuk yang Apa ini Basic chances Kalau basic chances Attack daripada Winger tuh Selalunya ada pemain kita Yang on the way Masuk ke dalam kotak Melty Yaitu striker kita Jadi kita tinggal Pas pergi mid Tapi tak pasti Macam mana nanti guys Basic chances kita Dia tukar Mungkin lebih banyak defense lah Macam gitu guys Lebih banyak pemain Defense nanti Dia letak Untuk basic chances Oke Dan ini dah guys Update April 9 April guys Update Lupa apa laku guys 9 April Yaitu Pada hari Selasa Minggu depan Jadi Jadi mode Dekat raya guys Update Dekat raya Oke Jadi passing Movement Dan juga Crossing Guys Oke Si Antoine Si Antoine Si Tak ada Bagi tau juga Nanti Auto switch Juga Nanti akan Di update Guys Auto switch Juga akan Di update Oke Lepas tu Reduce Shot speed In manager mode Yang ini Nanti akan Direndahkan Shot power Di manager mode Macam kita tau Sekarang ini Shooting di manager mode Memang tiada obat Guys Tiada masuk akal Mustahil Keeper kita Dapat save Jadi Sudah di update Nanti lah guys Oke Tiada lagi Mungkin Goal-goal Long shot Yang akan Ada nanti Dan Lepas tu More goal Replay Diversity Kita ada Dua Replay Baru Yang akan Keluar Nanti Guys Oke Dua Replay Baru Jadi Korang boleh Simpan Goal-goal Tercantik Korang tu Buat highlight Korang tu Nanti kita ada Sudah Difix Kita punya Replay Ada dua Lagi yang Baru Difix Kita punya Replay Lepas tu Ada lagi Dua Yang baru Replay Ya itu Yang kita Mau Sebelum Nih Kalau kita Main At Weight Yang lambat Nya itu Offside Traps Replay Lagi Offside Traps Kita tidak Boleh Skip Terbaksa Tinggal Tapi Nanti Selepas Update Kita Sudah Boleh Skip Dan Juga Goal Celebration Goal Celebration Sudah Adalah Hanya Yang Dapat Offside Dia Boleh Skip Ataupun Yang Dapat Goal Yang Boleh Skip Kalau Lawan Tidak Boleh Lepas Bug Fix Player Not Jumping Or Double Jumping During Headers Battle Yang Ini Selalu Terjadi Di Head To Head Aku Tahu Korang Pun Sudah Pernah Alam Ini Ataupun Korang Yang Pemula Pun Baru Main Head Gameplay Pun Macam Gitu Jadi Dia Punya Mekanik Jadi Akan Di Jadi Akan Difix Juga Nantilah Timing Aku Rasa Timing AI Itu Dia Bagus Biarpun High Overall Dia Kadang Kadang Dia Awal Melompat Daripada Striker Tugas Oke Tau Kenapa Jadi Itu Dia Oke April Update Overview Kita Untuk Passing Movement Crossing Mantap 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 Dan Yang Kita Tunggu Tunggu Yaitu Guys Spectator Mood Spectator Mood Ini Dia Tidak Sama Macam Tencent Dan Juga Korea Tencent Oh Tencent Korea Pula Tencent Dan Juga Nexon Versi China Korea Dan Jepun Dia Punya Spectator Dia Tidak Sama Guys Macam Global Dia Masuk Di Dalam Liga Hanya Orang Orang Di Dalam Liga Kita Boleh Tengok Gameplay Spectator Mood Spectator Mood Spectator Mood Kita Boleh Tengok Kawan Kita Bermain Head To Head Jadi Kalau Ada Turnamen Online Orang Boleh Buat Turnamen Di Dalam Ini Seja Guys Buat Turnamen Dia Macam Custom Room Kalau ML Oke Dia Macam Begitu Oke Dia Ada Setting Nya Juga Disini Untuk Lebih Detail Nanti Kita Tunggulah Ngedopan Kita Akan Berdown Macam Mana Nanti Kita Akan Nanti Kita Akan Buat Turnamen Mungkin Tunggulah 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 Nanti Macam Mana Kalau Kita Boleh Buat Turnamen Mantap Lepas Itu Disini Kita Ada Event Centurion Jadi Itu Sejak Untuk Update April Sembilan Hari Bulan Kita Nanti Jangan Lupa Kita Ada Update Di Playstore Update Di Banyak Sejarah Mereka Di Di FC Mobile Terutama Sekali Di FIFA Mobile Ataupun Di Club Bermain Contoh Macam Si Vardy Di Leicester Sergio Ramos Neymar Yang Sejarah Sejarah Sudah Pemain Pemain Yang Banyak Sejarah Tapi Ronaldo Messi Tidak Di 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 Salonnya Tidak Keluar Bercuti Event Di 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 Ambil Pemain Yang Belum Ada Keluar Salonnya Di Event Rios Gavi Vardy Ender Herrera Ada Taliska Nanti Keluar Ada Johad Falcao Falcao Hania Haus Pun Oke Juga Oyarzabal Stuani Oyarzabal Sudah Lama Akatnya Guys Banyak Sejarah Yaitu Di FIFA Mobile Season Sezen Lepas Oyarzabal Antara Pemain Yang Pernah Menjadi Meta Juga Guys Tapi Sekarang Ini Dia Hanya Pemain Biasa Biasa Seja Guys Jadi Untuk Pemain Utama Di Sini Kita Dua Hai Overall Sergio Ramus Dan Neymar 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 Dan Kita Ada Beberapa Icon Chapter Pertama Di Sini Kita Ada Main Chapter Untuk Event Centurion Kita Dan Juga Untuk Star Centurion Kita Ada 95 Overall Shabby Alonso Dengan Cut Design Yang Baru Icon Star Yang Baru Design Baru Guys Oke Di Main Chapter Sini Korang Disuruh Pilih Di Antara Zico Venisteroy Itu Untuk Minggu Pertama Minggu Kedua Korang Disuruh Pilih Mukiele Ataupun Lam Jadi Korang Belum Main Di Bawa Minggu Pertama Nanti Korang Ambil Zico Atau Venisteroy Mungkin Ramai Ambil Zico Dan Kalau Korang Pilih Zico Korang Akan Bermain Di Dalam Chapter Ataupun Dalam Ya Di Dalam Chapter Event Zico Dan Di Dalam Event Zico Disini Dia Seperti Yang Sebelum Ini Team Of The Year Setiap Hari Korang Perlu Main Match Lawan AI Ataupun Skill 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 Move Skill Game Skill Game Lepas Itu Gumpul Threat Points 100 Cukup 100 Boleh Claim Sini Korang Punya Threat Points Lepas Itu Pakai Threat Points Untuk Ambil Alamak Tidak Aku Screenshot Pula Tadi Jadi Disini Kita Disuruh Pilih Kita Ada Tiga Jenis Zico Speed Zico Yang Dia Punya Attribute Fokus Kepada Speed Zico Dia Punya Attribute Fokus Kepada Passing Dan Zico Attribut Fokus Kepada Shooting Jadi Korang Boleh Pilih Disini Zico Versi Speed Zico Versi Passing Zico Versi Shooting Jadi Korang Boleh Pilih Untuk Points Ada Tiga Points Untuk Shooting Dia Punya Points Warna Orang Untuk Passing Dia Punya Point Warna Merah Dan Untuk Speed Dia Punya Point Warna Biru Jadi Korang Disuruh Pilih Point Yang Mana Ada Yang Tiga Segini Yang Di Tepi Ini Nanti Korang Pilih Sejak Mau Ambil Yang Mana Sikit Kalau Mau Ambil Zico Yang Laju Ambil Point Yang Warna Biru Sejak Nanti Besok Dia Baca Simple Sejak Sejak Sebenarnya Dan Selepas Itu Itu Sejak Dan Nanti Di Next Next Week Kita Ada Road To Growth Yang Itu Nanti Kita Tengok Macam Mana Dia Punya Chapter Tidak Boleh Di Reveal Dia Punya Chapter Tadi Oleh Si Antuan Di Livestream Dan Kita Ada Chapter Di Paling Hujung Lagi Yaitu Find Centurions Jadi Disini Tempat Kita Gaca Kalau Bahagian Exchange Untuk Dapatkan Centurion Points Jadi Untuk Centurion Points Nanti Korang Boleh Dapatkan Juga Menggunakan Hero Sticket Gumpul Sebab Nanti Kita Akan Pakai Hero Sticket Tukar Menjadi Centurion Points Ataupun Korang Boleh Exchange Dan Di Bahagian Scott Searching Disini Korang Disuruh Pilih Main Versus Eteka Main Head To Head Ka Oke Nanti Claim Up To 100 Scott Points Everyday From 3 Different Mods Oke The Number Of Scott Points Earn Oke Guys Jadi Kita Disuruh Main Disini Guys Oke Untuk Dapatkan Dalam 100 Scott Points Oh Dia Scott Points Bukan Centurion Points Scott Points Guys Oke Dan Selepas Itu Kita Akan Pakai Points Disini Jadi Kita Ada Dadu-Dadu Lagi Guys Oke Dadu-Dadu Dan Ada Riwet-Riwet 90 Keatas Disini Guys Iye bagi Guys Oke 91 Si Nia Haus Dan Juga 92 92 Nia Haus Dan Juga 91 Toto Siapa Namanya Ini Kabur Sedikit Punya Screenshot Oke Tema 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 Lepas Itu Disini Kita Ada Milestone Guys Oke Berapa Kali Kita Putar Berapa Kali Round Kita Putar Oke Round Satu Kali Round Kita Putar Dia Punya Dadu Tema Kita Akan Dapat James Tiga Kali Kita Boleh Pilih Mau Ambil Coins Kalau Kita Mau Ambil Lua Dua Si Masyarano Kalau Kita Ambil Masyarano Kita Kena Pakai 5 K James Untuk Ambil Masyarano Jadi Yah Itulah Iye Dan Di Bahagian 14 Round Korang Boleh Ambil 93 Plus Overall Tapi Menggunakan 10 K James Aku Rasa Tidak Berbaloi Terus Sampai Ke 18 Yang Terakhir 18 Round Korang Akan Dapat 94 Overall Guys Centurions Untradable Juga Dan Di Bahagian Quest Seperti Biasa Kita Ada Masyarano Dan Kita Ada Centurions Ultra Pack Dan Kita Ada Scout Points Yang Boleh Gumpul Untuk Gacha Di Bahagian Chapter Find Centurions Nanti Di Bagian Dadu Centurions Nanti Jadi Itu Saja Guys Dan Shabby Alonso Akan Keluar Di Bahagian Star Base Kita Nanti Dengan Cut Design Icon Yang Terbaru W Aku Rasa Cantik Dia Punya Desain Dan Untuk Di Bagian Exchange Dia Sama Macam Sekarang Ini Tapi Dia Akan Ditukar Menjadi Pemain Pemain Centurions Setiap Minggu Akan Ada Keluar 93 Overall Kali Berapa Kali 5 Dan Juga 80 Plus Overall Setiap Hari Untuk 1 Silver Player Itu Akan Keluar Juga 5 Silver Player Untuk 1 81 Plus Overall Setiap Hari Dua Kali Orang Boleh Buat Yang Di Bahagian Silver Exchange Itu Orang Boleh Buat Dan Kita Ada 87 Untradable Masih Boleh Dibuat 80 Plus Overall Kali 3 Masih Lagi Ada Dia Sama Sekarang Dia Punya Exchange Nanti Kita Ada 88 Hingga 97 Untradable Ada Pemain-pemain Centurion Dan Aku Rasa Ada Pemain-pemain Daripada Event-event Yang Sebelum Ini Juga Dan Selepas Itu Kita Ada Exchange Showdown Yang Terbaru Yaitu Man City Man United Versus Liverpool Nanti Kita Ada Varan Dan Kita Ada Bradley Pemain Newbie Aku Rasa Bradley Di Squad Liverpool Jadi Korang Boleh Komen Di Bawah Lagi Prediction Untuk Man United Dan Juga Liverpool Nanti Dan Kita Ada Drogba Untuk MLS Minggu Terakhir MLS Oke Nanti Kita Ada Minggu Terakhir Sudah Masuk Minggu Terakhir Sudah Kita Drogba Disitu Kita Ada Jerat Dan Ini Stats Niemar Sergio Ramos Sergio Ramos Dia Stats Mantap Mantap Dia Stats Sergio Ramos Van Van Baston Dia Seberapa Dia Punya Skill Move Tiga Bintang Juga Beasley Left Mid Biasa Seja Terus Kita Ada Gavi Disini Gavi Dia Punya Passing Tinggi Nanti Selepas Update Itu Pemain-pemain Yang Tinggi Passing Nanti Agak Menakutkan Nanti Sebab Passing Yang Betul Dibuff Nanti Shot Passing Kalau Tinggi Midfielder Kita Mungkin Nanti Susah Mungkin Kita Defend Lagi Lagi Di Manage Jemud Mungkin Dimana Jemud Mungkin Nanti Ada Pass Pass Yang Pelik Mungkin Mungkin Kurang Akan Nampak Lalu Orang Salu Main Manage Jemud Nanti Pas Kita Ada Keen Disini MLS Icon MLS Heroes Icon Pas Kita Darius Untuk Centurion High Overall Player Ada Sound Stryker MLS Lagi Pas Zambrota Keluar Lagi Pemain Terbaik Di Bahagian Leftback Selepas Hernandez Tadi Zambrota Akan Jadi Leftback Terbaik Kita Di Dalam Game Apabila Dia Keluar Nanti Setuju Atau Tidak Aku Rasa Memang Dia Yang Terbaik Terbaik Jadi Itu Seja Di video Kita Kali Ini Info Terkini Yang Kita Ada Nanti Jangan Lupa Update Terbaru Kita Pada Hari Selasa Minggu Depan 9 April Dan Besok Raya Sudah Guys Besok Besok Raya Jadi Jadi Seja Di video Kita Kali Ini Stay Cool Stay Awesome Guys Jumpa Orang Di Video Yang Selepas Thank you Guys Pada Korang Yang Sudah Apini Tetap Tengok Video Yang Aku Upload Aku Tau Channel Sekarang Ini Sudah Tidak Seberapa Mantap Ataupun Lebih Senang Macam Agak Mati Sudah Sedikit Aku Sedar Juga Konten DFC Mobile Sekarang Ini Agak Membosankan Sudah Jadi Tapi Aku Tiap Upload Mana Boleh Kita Upload Info Gameplay Review Ataupun Conten Yang Lain Aku Akan Coba Upload Saja Biarpun Game Kita Agak Slow Tapi Nanti Aku Rasa Community Kita Akan Makin Mantap Lagi Apabila Keluar Euro Nanti Jadi Euro Nanti Mungkin Vibenya Akan Seronok Lagi Tapi Buat Masa Sekarang Ini Agak Slow Dan Paling Teruk Setakat Ini Views Di Channel Guys Tapi Tidak Biasa 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 Sudah Tapi Thank you Lah Pada Orang Yang Selalu Hadir Dan Juga Like Video Guys Jumpa Orang Nanti Di Next Video Kita Thank You Pada Orang Yang Baru Di Channel Boleh Subscribe Like Video Bleh Comment Di Bawah Jadi Itu Sejak Video Kita Kali Ini Stay Peace